Kita ke informasi lain di Mempawah, pemirsa MABM Mempawah diharapkan dapat menjaga maruah Melayu dan kelestarian kebudayaan Melayu di Kabupaten Mempawah. Selain itu bersama dengan etnik lainnya, MABM Mempawah juga diharapkan membantu pemerintah membangun daerah. Pelantikan pengurus MABM Kabupaten Mempawah dilaksanakan pada Sabtu pagi. Ria Mulyadi, yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, dipercaya sebagai Ketua MABM Kabupaten Mempawah periode 2020-2025. Acara ini juga dirangkaikan dengan peresmian Rumah Budaya Melayu oleh Bupati Mempawah, Erlina. Ketua DPP MABM Kalimantan Barat yang hadir sekaligus melantik pengurus yang baru, Khairil Effendi berharap, Selain melestarikan kebudayaan Melayu, MABM Kabupaten Mempawah juga bergandengan tangan dengan kelompok etnik lain, bersama untuk membantu pemerintah membangun Kabupaten Mempawah. Di dalam, MABM itu menjadi rumah besar bagi berbagai kelompok kemelayuan yang ada, ada perempuan Melayu, ada persatuan pemerintah pemuda Melayu, ada persatuan orang Melayu, ada mungkin lembayu, ada macam-macam. Di dalam seperti itu, keluar, saya berharap MABM Melayu pada khususnya menjadi kekuatan dominan, ya dominan culture yang dapat menjadi perkat bagi berbagai kelompok etnik yang ada di Kabupaten Mempawah ini, dalam rangka untuk membantu pemerintah membangun Kabupaten Mempawah. Jadi dia tidak eksklusif, ke dalam dia membangun kebudayanya, keluar dia bergandengan tangan dengan Kabupaten Mempawah ini. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang juga merupakan mantan ketua MABM Kabupaten Mempawah, mengingatkan pengurus yang baru agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, memegang amanah dan menjaga maruah Melayu, supaya kebudayaan Melayu tetap terjaga kelestariannya. Memang harus saja dilantik, ya, agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan juga memegang amanah, ya, menjaga maruah Melayu ini, supaya bisa kita turunkan dan setiap budayaan Melayu ini kepada anak cucu kita, ya. Jadi, bergiat untuk berusaha memajukan budaya-budaya Melayu. Usai acara peresmian rumah budaya Melayu dan pelantikan pengurus MABM Kabupaten Mempawah dilanjutkan dengan makan saprahan bersama, yang merupakan salah satu kebudayaan Melayu yang terus dilestarikan sampai saat ini. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pondipi memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.